Intro 1, 2, 3 1, 2 Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Bupati Sambas Haji Adbah Romin Swaidial CMH dan Wakil Bupati Sambas Haji Hari Haysa MH selasa 14 April 2020 melakukan monitoring dan penyaluran beras bantuan pemerintah Provinsi Kelimatan Barat ke Kecamatan Teluk Ramat Selain monitoring penyaluran beras ada agenda lain yang juga dilaksanakan di Kecamatan Teluk Ramat tepatnya di Desa Sekurah yaitu penyemprotan desinfektan Dua agenda ini yang dilaksanakan di Kecamatan Teluk Ramat adalah dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 Dalam agenda penyemprotan desinfektan kegiatan dimulai dengan melaksanakan apel gabungan di halaman Polsek Teluk Ramat yang diikuti juga oleh Kapolres Sambas TNI Polri, Jamat, Forkopimcam Teluk Ramat dan Badan Pemadam Kebakaran Sekurah Bupati Sambas Haji Adbah Romin Swaidial CMH dalam apel gabungan mengatakan bahwa kita selaku masyarakat terutama di Kecamatan Teluk Ramat untuk patuh dan taat kepada pemerintah dalam pencegahan COVID-19 di Kabupaten Sambas Adbah berharap dengan kekompakan semua pihak untuk menjadi gerda terdepan sehingga kesehatan kita selalu terjaga dan semakin baik di Kabupaten Sambas untuk semakin taat dan patuh dengan pemerintah untuk taat dan patuh dengan Presiden Republik Indonesia Kementerian Kesehatan maklumat Bapak Kapolri fatwa-fatwa ulama majus ulama tausia dan arahan Kementerian Agama itu semua ada dalam rangka agar kita mempercepat mengakhiri cerita COVID-19 ini Setelah melaksanakan apel gabungan Bupati Sambas menyerahkan bantuan sembako dari Kapolres Sambas kepada masyarakat Desa Sekura dan dilanjutkan dengan penyemprotan desinfektan di sekitar Pasar Sekura Usai penyemprotan desinfektan Bupati dan Wakil Bupati Sambas peserta rombongan melakukan penyerahan beras bantuan pemerintah Provinsi Kelimantan Barat bagi masyarakat miskin terdampak COVID-19 kepada camat teluk ramat yang disaksikan Perkopimcam serta kepala desa di wilayah kecamatan tersebut dan selanjutnya disadorkan ke masyarakat melalui desa setempat Pada kesempatan ini disadorkan beras bantuan pemerintah Provinsi Kelimantan Barat sebanyak 61.140 kg atau 61 ton lebih dengan target sasaran RT miskin sejumlah 3.057 kakak meliputi 11.192 jiwa Bupati dan Wakil Bupati Sambas dalam kegiatan tersebut berharap agar upaya pencegahan virus corona dapat diterapkan masyarakat rajin mencuci tangan dan pola hidup bersih dan sehat sesuai anjuran pemerintah Dinas Kominpo Kabupaten Sambas melaporkan